Intro Hai hai Juventini ketemu lagi nih sama Juve ID, channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap hari. AS Roma versus Juventus berakhir dengan berbagi angka. Hampir saja Juventus pulang dengan tangan hampa. Tetapi Juventus berhasil diselamatkan oleh Cristiano Ronaldo dengan dua golnya. Pada babak pertama pertandingan AS Roma versus Juventus terjadi dengan begitu sengit. Di depan, Juventus menduatkan Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata. Sedangkan AS Roma mengandalkan Edin Zeko sebagai penyerang. Ada dua penalti yang diberikan wasit, masing-masing ke AS Roma dan Juventus. Roma unggul terlebih dulu lewat penalti Jordan Vertout, dikarenakan handsball yang dilakukan oleh Rabiot di dalam kotak penalti. Juventus pun berhasil membalas dengan tendangan penalti pula yang dieksekusi oleh Cristiano Ronaldo setelah terjadi handsball kembali. Jelang menit akhir babak pertama, AS Roma berhasil mencetak gol kembali sebelum turun minum. Gol dicetak lagi oleh Jordan Vertout, hasil asis dari Henry Wiktarian. Juventus berhasil menyemakan kedudukan melalui sudulan Cristiano Ronaldo yang tidak terkawal back AS Roma. Sudulan Ronaldo ini pun menjadi gol yang membuat Roma gagal menang di kandangnya. Bola yang ditendang oleh Danilo dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Ronaldo. Pertandingan AS Roma versus Juventus pun berakhir dengan skor 2-2. AS Roma dan Juventus hanya bisa berbagi satu angka masing-masing. Oke deh guys, segitu dulu ya info dari Juve ID kali ini. Kamu bisa menantikan info-info menarik lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID. See ya! Terima kasih telah menonton!